Nah pemerintah kan ada program imunisasi gratis ya dok? Iya betul di puskesmas Dari 11 antigen vaksin sekarang menjadi 14 antigen vaksin Apakah ada vaksin yang tidak tercover pemerintah tapi sebenarnya wajib diberikan kepada anak? Oke, kalau kita untuk program pemerintah kita sebut sebagai yang disubsidia oleh pemerintah Dan kalau yang non-vaksin program pemerintah itu yang ada di buku KIA Kemudian kalau vaksin non-program yang direkomendasikan IDAI yang tidak ada di program pemerintah Beberapa diantaranya influenza, varicella, kemudian typhoid, dengue untuk demam berdarah, terus hepatitis A Ini yang saya sebutkan tadi penting semua Kalau saya sebagai dokter melihat kasusnya sering Anak masuk demam tinggi sudah seminggu tidak BAB, pas diperiksa ternyata demam typhoid Apalagi anak-anak di atas 2 tahun yang sudah tidak MPAC, mungkin orang tuanya ke restoran Atau orang tuanya ke warung makan misalnya, terus anaknya ikutan Makanannya tercemar nih dengan Salmonella TV penyebab demam typhoid Terus anak jadi sakit tipis gitu Kan kita tentu saja ingin ya memberikan perlindungan pada anak-anak yang berisiko gitu Jadi apakah yang non-program ada yang penting? Kalau menurut saya penting semua Boleh disebutin lagi dok tadi apa? Varicella, tadi demam typhoid sudah, terus yang kedua varicella Terima kasih